Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya Hai bunda-bunda, hai momi-momi Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sedang dalam keadaan sehat wa afiat Dan dalam suasana hati yang liang gembira ya Share lagi kegiatan saya hari ini Saya mau belanja mingguan ya Belanja sayuran, kebutuhan sayuran Sama ini buat cemilan juga di pagi hari ya Untuk jaga-jaga kalau pagi hari itu hujan Jadi kita kan gak bisa keluar ya Males juga gitu kalau mau keluar Nah yaudah deh kalau ada stok makanan Kita kan bisa bikin cemilan pagi-pagi itu Nah hari ini saya belanja mingguannya Di toko kelontong sayuran deket rumah ya teman-teman Gak jauh dari rumah gitu Pake moto paling cuman 5-10 menit lah udah nyampe ya Sambil beresin sayuran ini Saya mau nyapa teman-teman yang baru menemukan channel saya Hai selamat datang di Mama Lins channel Perkenalkan saya ibu 2 orang anak yang tinggal di desa Mudah-mudahan teman-teman semua suka ya Sama video sederhana saya ini Video sederhana keseharian ibu rumah tangga Lanjut lagi ke video ini Saya tadi jadi beli ayam goreng Eh ayam goreng kok sih ayam goreng ya Ayam ya Ayamnya ini saya beli sekilo aja Harganya itu tadi Rp30.000 Udah lumayan turun ya harga sekilonya Biasanya itu saya beli Di harga Rp36.000 gitu ya Rp36.000 satu kilo Kadang pernah juga nyampe Rp38.000 Atau pernah sampe mahal-mahanya itu Rp40.000 ya teman-teman Nah ini tadi tuh saya Gak inget semua ya harga-harganya Soalnya gak dicatat gitu Jadi langsung pas dimasukin ke plastik Sama penjual tokonya tuh langsung sambil dihitung gitu ya Jadi saya mau sebutin harganya yang saya inget aja ya teman-teman Nah ini lanjut lagi Saya bersihin dulu udang Ini saya mau buang aja dulu kepala udangnya ya teman-teman Untuk udang ini harganya tadi itu sekitar Rp12.000 Dan ini saya kurang tahu ya Berapa ininya apa beratnya Apa seperapat atau setengah Tapi kayaknya seperapat ini ya teman-teman Dan untuk daun bawang Ini tadi kalau gak salah segini itu Rp2.000 ya teman-teman Karena ini kotor jadi langsung aja ya Kita bersihin kita buang Ini akar-akar sama tanah-tanahnya Biar bersih ya Pas nanti mau dimasukin ke tempatnya Dan udah dibersihin ini Jangan lupa kita ditiriskan dulu ya teman-teman ya Sama nanti itu daun-daunnya yang kuning-kuningnya Kita buang-buangin Biar gak nular ke yang lainnya gitu ya Nah gini aja udah simpan di atas dulu ya Biar airnya gitu pada turun Lanjut lagi ini saya beli tahu Apa ini tahu Cina gitu ya Gak tahu deh kurang tahu saya Kalau disini sih bilangnya tahu Cina gitu ya Dan ini satu bungkusnya Rp4.000 Jadi dua bungkus ini Rp8.000 Lanjut ini saya potong-potong Terus saya mau masukin ke wadahnya Dan saya kasih Nanti sih ya Nanti saya kasih garam Rencananya mau saya goreng biasa aja Buat teman nasi gitu Lanjut lagi Ini ada teri itok ya Kalau saya disini manggilnya Nyebutnya teri itok Kalau di tempat teman-teman semua Disebutnya apa ya Saya kurang tahu juga ya teman-teman Tapi itu teri itok enak banget ya Kalau digorengnya karing-karing gitu Kriuk-kriuk krenyes-krenyes gitu Dan lanjut lagi Sebenarnya tadi itu Beli makroninya saya dua bungkus Cuman karena Dekiza tadi mau digoreng Jadi yaudah Digoreng satu bungkus Sisa satu bungkus lagi Nah itu Satu bungkusnya Rp3.000 ya Satu bungkusnya itu seperapat Jadi kalau setengah kilo Berarti Rp6.000 Nah ini ada pakcoy Pakcoynya tadi Saya lupa ya Berapa harganya Kalau enggak salah Antara Rp3.000 atau Rp4.000 gitu Dan timbangannya Kalau enggak salah Itu sekitar Seperapat lebih ya teman-teman Nah ini Untuk bawang daunnya Saya potong-potong gini aja ya Soalnya Saya enggak tentu juga nih Mau masak apa Belum kepikiran gitu ya Jadi nanti deh Dipotongnya mau gede atau mau kecil Pas mau masak aja ya teman-teman Dan itu yang satunya Saya lupa Enggak pas Enggak pakai Apa itu Tisu ya teman-teman Nanti deh Saya pas mau masukinnya Ke kulkas Saya pasangin dulu tisu Lanjut Itu ada wortel Sama brokoli Sama tomat ya Saya satuin aja Disitu nyimpennya Untuk brokolinya itu Menurut saya Lumayan mahal ya Satu biji itu Tadi 5 ribu rupiah Sedangkan Kalau saya beli Di tetes sayur Yang suka lewat Depan rumah itu 5 ribu Bisa dapet Dua gitu ya Dua batang brokoli Kadang sampai tiga Kalau brokolinya itu Kecil-kecil Nah ini Saya tadi Beli sayur asem Ya Rencananya Ini mau Dimasak Sekarang aja Jadi saya Enggak masukin Ke food prep Ya Karena Ini Ternyata Sayur asemnya Udah agak pada Busuk gitu ya Teman-teman Si daun melinjoknya Nah ini dia Belanjaan saya Hari ini Total semuanya Sekitar 120 ribu Rupiah Saja Mudah-mudahan Cukup untuk Seminggu ke depan Ya teman-teman Amin Dan ini Saya mau berbagi Meal kliennya Buat teman-teman Semua ya Hari pertama Rencananya Saya mau bikin Ayam goreng Sama trumis Brokoli Dan wortel Hari kedua Ada sayur asem Ikan teri Dan tempe goreng Hari ketiga Udang Udang mudi oseng Sama tahu goreng Hari keempatnya Sop ayam Sama tempe goreng Dan hari kelima Oseng pak choy telur Tahu goreng Dan telur dadar Karena tadi tuh Ada sisa telur dadar Ya teman-teman Ternyata gak nyampe Seminggu ya Teman-teman Tapi gak apa-apa Alhamdulillah Segini juga ya Nanti untuk kurangnya Saya beli lagi aja Di tetes sayur Tahu segini juga Udah termasuk Buat cemilan Di pagi hari ya Teman-teman Jadi saya Kalo pagi-pagi itu Gak usah Keluar lagi uang Buat beli cemilan Udah beres Ini food prepnya Saya mau Simpenin ini Rak-raknya ya Karena tadi tuh Diungsikan dahulu Karena kalo saya Food prep di bawah Gitu di lantai Takutnya digangguin Sama kucing-kucing Gemoy itu ya Teman-teman Soalnya mereka kan Lagi lucu-lucunya Kalo lagi Bahasa Sunda tuh Lagi gumincir gitu ya Udah beres Ini food prepnya Saya juga gak lupa Lap-lap ya Biar gak mau amis Selama ini Buang sampahnya Mudah-mudahan Video saya kali ini Bermanfaat ya Buat teman-teman semua Dan terima kasih Sudah menonton saya Sampai akhir Dan supportnya juga Terima kasih Sekali Untuk yang belum subscribe Mohon di subscribe ya Dan yang udah subscribe Terima kasih banyak Semoga Semua kebaikan teman-teman Dibalas dengan kebaikan pula Yang berlipat-lipat ganda Oleh Allah SWT Amin ya Allah Dan sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye